Halo semangat pagi, apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan, senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini selasa 9 Agustus 2022 dalam pekan biasa ke-19 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, Bagaimana pendapatmu, jika seseorang mempunyai seratus ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapakmu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Perikob Injil kali ini berawal dari pertanyaan para murid mengenai siapa yang paling besar dalam kerajaan Allah. Pertanyaan mereka mempunyai latar belakang dalam masyarakat Yahudi waktu itu, yakni spekulasi mengenai posisi dan kedudukan dalam kerajaan Allah yang akan datang. Sebagai jawaban atas pertanyaan para murid, Tuhan Yesus menunjuk seorang anak kecil dan mendesak para murid untuk menjadi seorang anak kecil. Mengapa demikian? Dalam masyarakat Yahudi kuno, anak-anak tidak mempunyai hak hukum ataupun kedudukan sosial. Mereka sangat tergantung pada orang tua dan menerima segalanya sebagai anugrah ataupun takdir. Serupa dengan hal itu, tak seorang pun manusia memiliki hak untuk menuntut suatu posisi dalam kerajaan Allah. Hanya orang beriman yang mengakui dan menerima kerajaan Allah sebagai suatu anugrah yang berhak memasukinya. Tuhan Yesus berusaha menyingkirkan spekulasi masyarakat Yahudi saat itu yang salah kaprah tentang status sosial dan kedudukan masing-masing orang dalam kerajaan Allah yang diwartakan. Dengan penggambaran anak-anak yang tidak punya hak dan status sosial tertentu, orang diajak untuk menerima kerajaan Allah sebagai suatu anugrah dari Allah sendiri. Jadi, di sini Tuhan Yesus bukan hendak mengedepankan contoh kesucian dan kesederhanaan dari anak-anak. Kemudian Tuhan Yesus mengumpamakan Allah sebagai seorang gembala yang mencari domba-domba yang tersesat. Sabda Tuhan Yesus yang perlu digarisbawahi ialah, Jika ia berhasil menemukannya. Bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa pencarian umat gembalaan yang tersesat tidak secara otomatis berhasil. Semua tergantung pada si domba yang tersesat itu sendiri. Apakah menyadari ketersesatannya atau tidak? Dan apakah ia secara bebas berkenan untuk kembali ditemukan dan disatukan dalam kawanan domba-gembalaan yang lain atau tidak? Yang jelas, Allah sangat bergembira jika yang tersesat itu kembali kepada Allah, sang gembala agung. Allah menghendaki tidak ada seorang pun dari para anak kecil yang hilang atau binasa. Maka menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap orang tua untuk membawa anak-anak kepada kebenaran dan iman yang teguh pada Allah. Bukan malah menggiring mereka menjadi salah satu domba yang hilang tanpa disadari. Atau bahkan memberikan mereka pemahaman-pemahaman yang salah yang mengantar mereka menuju pada kebinasaan jasmani dan rohani. Menjadi tugas bagi setiap orang beriman untuk membawa pulang mereka yang tersesat dan menemukan mereka yang hilang tanpa harus ada pemaksaan ataupun rundungan. Sebab setiap orang pasti berdosa sekaligus dapat berlaku benar, maka setiap orang dapat saling mengingatkan, mendukung, dan menguatkan. Bapak ibu dan rekan-rekan yang terkasih, dalam sabda Tuhan Yesus terdapat ajakan untuk menyelaraskan hidup sesuai dengan arahan Tuhan. Tetapi tidak bisa disangkal bahwa terkadang kita memilih untuk berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Pilihan ini justru membuat kita tersesat dan hidup tanpa tujuan. Sungguh patut kita syukuri bahwa Tuhan itu baik dan selalu siap menyelamatkan kita. Kemudian menjadi refleksi bagi kita sendiri. Apakah kita mampu menyadari ketersesatan diri kita? Maukah kita ditemukan kembali oleh Allah dan disatukan kembali dalam kawanan domba gembalaannya? Dan sejauh mana kita juga ikut serta secara aktif dalam tugas penggembalaan Tuhan di dunia. Semoga melalui kasih Allah yang tulus, semakin banyak manusia yang mau membuka hati untuk Allah menemukannya. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Yesus, engkau bersabda, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus, kami bertekad untuk berusaha mengikis kesombongan kami dan belajar menjadi rendah hati. Namun, tanpa rahmat dan bantuanmu, kami tidak mungkin bisa mewujudkannya. Yesus, tolonglah kami. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.